Komitmen untuk menghidupkan kembali kerjasama yang sempat pakum oleh empat kepala stasiun TPRI di Kalimantan adalah bentuk mengangkat berbagai potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah yang berada di dalam satu pulau Kalimantan. Ya, uniknya pulau Kalimantan yang menjadi lokasi ibu kota negara baru ini patut diperkenalkan lebih luas kepada halayak, ramai, dan dunia internasional. Berikut komitmen empat kepala stasiun TPRI. Kita tampilkan di daerah masing-masing, tetap kita kedepankan konten-konten lokal yang kita di daerah masing-masing tetapi bisa dipanikan antar masing stasiun. Karena kalca buah minuman hampir sama juga. Melalui menghidupkan kembali pertemuan ini, kita harapkan ke depannya kerjasama kerjasama tersebut semakin dapat diingkatkan. Dengan adanya pertemuan perniagaan ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah di layar kaca, terutama di Kalimantan, sehingga mereka dapat mengenal karifan lokal dengan kumula-kumula yang langsung masing-masing. Apalagi sekarang ini dari awok ke digital. Nah, digital ini memang memerlukan tayangan-tayangan yang berbagai macam dari seluruh daerah usul Kalimantan. Baik itu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, maupun nanti akan menyusul Kalimantan Utara. Nah, di sini kita mempunyai macam acara, kumulan-kumulan, dengan mengedepankan karifan lokal, sehingga masyarakat juga mampu memberikan nuansa bagi TPRI, khususnya di TPRI Kalimantan ini. Dengan adanya pertemuan, empat TPRI yang ada di Kalimantan ini, kami sangat menyambut baik, karena dengan adanya kerjasama di atas bernyok, kita berharap bahwa semakin menguatkan perang TPRI daerah, khususnya di Kalimantan, dalam kontribusinya dalam meningkatkan konten lokal. Apalagi di Kalimantan ini, kultur antara Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Barat itu hampir sama. Jadi kita menjadi contoh juga bagi daerah lainnya, bahwa kita bisa berkolaborasi, mengangkat seni, budaya, dan informasi lokal menjadi lebih kuat lagi, sehingga tidak ada lagi informasi tertinggal. Tujuhnya adalah kita menyajikan informasi yang bermakar bagi masyarakat. Lintas Borneo ini merupakan wadah TPRI sekalimantan untuk berapresiasi, berkreasi dalam rangka memberikan atau berkontribusi untuk masyarakat khususnya sekalimantan, bahkan senasional. Kiranya pertemuan ini dapat memberi merfaat ke depan bagi seluruh TPRI, khususnya sekalimantan di tanah air kita.